musik Duka menjelimuti masyarakat Jawa Timur di penghujung tahun 2021 lalu Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini mengeluarkan awan panas sekukuran besar hingga lahar dingin yang menurut lantakan ratusan bangunan menemput nyawa sejumlah warga hingga hewan ternak mati dan terjebak dalam abu vulkani sejarah mencatat erupsi dasyat Gunung Smeru sudah terjadi sejak 8 November 1818 sebagai imbas dari gempa yang terjadi pada hari yang sama lalu pada malam 29 Agustus 1909 letusan Smeru memakan korban 208 jiwa dan material vulkanik yang dikeluarkan mengubur 800 hektare lahan pertanian meserta sebagian dari 38 desa di sekelilingnya tak berhenti sampai disitu pada erupsi bulan November 1976 beberapa desa juga tersapu oleh banjir lahar dingin Sang Mahameru tragedi tersebut menakibatkan 129 orang meninggal dunia dan sebanyak 1.045 rumah warga hanyut serta lebih dari 5.000 penduduk harus dievakuasi pertanian padi dan tebu seluas 766.000 hektare pun hancur dan jalan raya lumajang menuju Malang mengalami longsor alhasil dalam bencana alam tersebut Presiden Soeharto menetapkan kejadian ini sebagai tragedi nasional Bondeli Sebagai gunung berapi aktif, gunung dengan tinggi 3676 meter dari permukaan laut ini lekat dengan bencana yang seringkali membuat masyarakat sekitar menderita Dalam catatan, Semeru adalah gunung yang terus mengukir kisah sendiri Dari mitos ramalan Jayabaya, penyebutan puncaknya para dewa hingga gunung Semeru disebut sebagai paku buminya tanah Jawa Pertarik ingin menelisik lebih dalam dan dari hasil receting melakukan Tim Misteri Dunia mendapatkan seseorang yang diakini sebagai relawan mandiri gunung Semeru untuk membantu penelusuran Adalah Widian Yulianto atau Akrab dipanggil Cak Basman Usai melunjungi pos PVMBG Pria kelahiran Lumajang tahun 1983 ini diketahui pernah bekerja di sebuah rumah sakit Islam di Lumajang Sejak tahun 2004 dan membuka klinik kesehatan di rumahnya Namun entah ada bisikan apa, mulai tahun 2020 lalu ia memilih berganti pekerjaan Untuk menjadi volunteer pemantau mandiri aktivitas gunung Semeru Ingin menelisik lebih dalam selama ia menjadi relawan pemantauan Semeru Tim Misteri Dunia menyambangi di Kediamannya di Kabupaten Lumajang, Jawa Tidak Awalnya di sebelum 1 Desember 2020 kita ada pekerjaan di Bali Waktu itu sama kakak Lalu kita mendengar kabar bahwa di Gunung Semeru terjadi erupsi di 1 Desember 2020 Sehingga kita merapat ke lokasi kejadian Pada waktu itu kita merekam dan melihat secara langsung Bagaimana kejamnya awan panas guguran itu bisa Materialnya itu menutupi sebagian besar di jalur aliran lava tersebut Akhirnya di 1 Desember 2020 itu kita mulai memantau lah di satu titik area Di daerah Persawan Kororombo sini di Jamatan Koronojiwo Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Awalnya kita memantau nya di sawah ya Karena kita memang tidak ada tempat untuk stay, untuk memantau, mendapatkan visual dari Gunung Semeru secara baik Dengan tampilan landscape yang bagus Tampilannya tinggi menuju ke arah utara Awalnya kita ada di daerah Persawan Lalu pada waktu itu terjadi hujan Sehingga oleh penduduk setempat kita diberikan naungan Dipanggil sama Mbak Umi dan Mbak Misran Kita disuruh stay untuk berteduh di teras rumahnya Setelah itu pada waktu kita memantau selama 3 hari Akhirnya Mbak Umi dan Mbak Misran itu memberikan kita tempat untuk tinggal di rumahnya Sehingga sejak saat itu, hingga saat ini Kita tetap memantau nya di daerah Kororombo Tepatnya di rumahnya Mbak Misran dan Mbak Umi Terima kasih Bu, ini mulai kapan ini Bu? Barusan Barusan aja? Barusan Ada suara? Ada suara tiba-tiba ngepulin Oh tiba-tiba aja Bau sangit di rumah saya itu bau sangit Awal di minggu pertama dan minggu kedua kita memantau Kita jadi berpikir nih Bagaimana kalau misalkan warga tidak tahu Dan kejadian itu akan terulang lagi Karena di 1 Desember 2020 Eruksi yang terjadi itu terjadi pada dini hari Pada saat warga itu sedang istirahat atau tertidur relap ya Jadi, kalau misalkan pagi hari Karena warga yang berada di kawasan rawan bencana ini Itu umumnya bekerja sebagai petani Bekerja di ladang dan juga peternak Otomatis aktivitas seharianya Itu lebih dominan di pagi dan sore hari Sehingga pada waktu selepas jam 8 malam Beliau-beliau ini lebih banyak istirahat Sampai pagi hari Akhirnya kita berpikir nih Bagaimana jika kejadian yang sama akan terulang kembali Di waktu-waktu yang pada saat orang sedang istirahat Nah, kita ingin berpartisipasi Kita ingin memberikan informasi kepada warga yang berada di kawasan rawan bencana Tentang kondisi bagaimana keadaan gunung Semeru secara realnya Secara realitasnya Real time Seperti itu Sebagai seorang relawan mandiri dalam memantau gunung Semeru Tak mudah baginya untuk mempelajari secara otodidat aktivitas dan tanda-tanda apa saja yang menjadi kebiasaan Semeru Namun, Cak Basman mengaku memiliki cara tersendiri untuk cepat beradaptasi Mengenal bentuk komunikasi tanda alam yang bisa dikerjemahkan Awal-awal pada saat memantau aktivitas dokanik dari gunung Semeru disini Karena memang basically disini adalah daerah persawan yang Kalau misalkan selepas mahrim itu kondisinya sudah sangat sepi sekali Hening, sunyi, kita berhadapan langsung Karena jarak kita dengan pos pantau mandiri kita dengan puncak gunung Semeru itu hanya 10 km Kita berhadapan langsung dengan gunung secara face to face Kita merasakan, benar-benar merasakan Feelingnya itu dapat banget Otomatis semakin malam, semakin malam, di tengah malam hingga dini hari lebih-lebih Itu rasa dari aura-aura di tempat kesunyian ini Suasana yang hening, apalagi kita benar-benar menyatu dengan alam, berselaras dengan alam Itu sangat kuat sekali Memang di awal saya sempat-sempat kaget ya Bagaimana saya menyikapi saat saya berhadapan dengan gunung tertinggi di Pulau Jawa Gunung yang menurut sesepuh-sesepuh kita, menurut orang tua-orang tua kita, menurut leluhur kita Ini adalah gunung suci Gunung yang tempat tinggalnya para dewa Makanya itu diberi nama Mahameru Dan kawahnya juga kawah sejaburin salopo, kawah kahyangan Mungkin di awal-awal, di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu masih kesulitan kita berkomunikasi Tapi, lama-kelamaan kita bisa memahami Jadi, alam, gunung itu, itu punya bahasa sendiri Memang bukan bahasa verbal, bahasa rasa Nah, alam itu bisa menyampaikan gerak-geriknya Bisa berkomunikasi dengan kita melalui fenomena-fenomena alam Terima kasih